Foodies makan receh, kalian lagi liburan kemana nih? Yaudah buat kalian yang gak kemana-mana tenang, karena ada makan receh yang hadir setiap hari nemanin kalian untuk liburan sambil jajan makanan yang lazis Oke deh kali ini, ini spesial nih foodies Ada Billy sama Devina yang mau ngajak kita kulineran liburan bareng sama mereka berdua nih Oh iya, pasti kalian udah tau dong ya, kalau Billy Syaputra dan Devina udah sering main bareng di OPG Trans 7 Iya kan? Jadi foodies, aku tuh hari ini pengen diajak makan sama Devina Pirana Dia ngajak makan aku di mana, aku juga gak tau, ini pasti di daerah tempat Kamu mau ngajak makan aku apa? Karena kan aku tuh tau, kamu tuh suka makan pemahan, jadi aku ajak kamu makan di warteg ini Ini terkenal banget ini dari dulu Ini warteg warmo kalau gak salah ya, di daerah tempat yang paling terkenal Katanya warteg ini enak banget budis Betul tuh kata Bang Billy, warmo emang warteg legendaris yang ada di kawasan kuliner tempat, Jakarta Selatan Letaknya yang ada tepat di tikungan jalan emang mudah banget buat ditemuin pudis Dan faktanya nih, nama warung Tegal atau warteg itu gak bisa dilepaskan dari kamus kuliner ibu kota Jakarta Iya kan? Warung sederhana dengan aneka menu ini udah menjadi andalan pengisi perut untuk semua kalangan Termasuk Billy nih, sekarang mau pesen apa nih di warmo Bill? Wah ini makanan rumahan tapi seleranya istimewa ini nih Wah ini sih makanan aku banget ini Mas pesen ya, aku makan disini sama man Maksudnya sama Devina Kirana Aduh, 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 kok jadi suasana baper gini sih? Nah langsung deh Bill, Devina mau pesen apa nih? Kamu dulu deh, coba kamu pilih apa? Kamu dulu dong, karena kan wanita itu harus lebih dulu kan First, first, tapi bahasanya First ladies, ladies, men Oh iya, ngomongin soal warteg warmo, ini identik dengan menu makan ala rumahan Untuk mengisi perut yang lagi keroncongan terus kepengen makan besar pudis Yang istimewanya lagi nih, warteg ini tuh bukan non-stop 24 jam Jadi kapan aja lapar, yaudah tinggal singgah aja pesen dan makan Gak heran ya kalau dalam sehari tuh warteg ini bisa menghabiskan puluhan pilau beras Dan aneka laut makan yang langsung ludes habis terjual Gak pernah sepi juga loh pudis Para penikmatnya tuh rata Dari kalangan A sampai kalangan bawah Iya dong, soalnya warmo tuh emang enak-enak banget sih menunya Semua makanan di warmo siap saji pudis Berjejer, ditempatkan dalam etalase Terus tinggal tunjuk nih, kayak Devina Tunjuknya dari luar ya Ini kalau dilihat-lihat, mirip-mirip layar touchscreen handphone gitu gak sih? Nah, kita lihat aja yuk, pilihan Billy sama Devina Mau makan apaan aja nih? Nah pudis, makanannya udah dateng Pilihannya aku banyak banget Kamu ada apa aja? Ini aku ada kerang, terus ada sayur kacang, sama ada tempe, sama ikan Wow, diem-diem pudis Devina makannya banyak ternyata Aku tuh baru tau dong Berarti selama ini kamu makannya banyak Tapi waktu itu, kamu waktu deket sama aku Kamu kayaknya makannya sedikit gitu Karena aku masih malu apa kau? Iya aku Dan, jadi kalau aku pudis Aku tuh udah ada nasi setengah, nasi kuah-kuah Ada kulit melinjo, ada usus, dan juga ada telur Nah, sementara itu nih pudis Ada menu-menu lainnya juga loh Kita intip yuk Ada tempe goreng Tumis kulit melinjo Tumis usus ayam Hmm, sate udang Sate ati ampla Tumis goreng Mantap Sambal ati Tumis kerang Aduh, pokoknya masih banyak deh Aduh, Bily bisa aja bikin Devina tersipu-sipu begitu Wah, ini sih namanya Ikatan mantan nih Eh, hahaha Ayo, sekarang ceritain deh Rasa menu yang lainnya, Devina Tempe-nya tuh kayak bumbu kuning gitu Terus ada pedasnya, udah gitu ikannya je goreng dulu Jadi enak banget, ikannya gurih banget Sama sambalnya, lumayan pedas Tuh kan, terbuktikan Walaupun cuma kuliner receh dan warna sederhana Rasanya tetep gak kalah, Pudis Nah, sekarang Bily nih Gimana kira-kira Mau makan lagi di sini gak? Hmm, wadidaw Nikmatnya Berasa banget Guri-guri deh telurnya Kulit melinjonya Bumbu-bumbunya tuh berasa banget Oh iya, Pudis Kalau untuk kalian yang mengira nih Nama Warmo itu adalah nama pemiliknya Itu salah lho Jadi, nama Warmo diambil dari akronim Warung Mojok Yes, karena letak ke Wartek Warmo Emang tepat ada di pojok Pemberi namanya Sang Raja Dangdut Legendaris Roma Irama, Pudis Yang pernah mampir dan juga makan di Wartek Warmo Keren ya Emang gak pernah salah deh Kalau udah makan di Wartek Walaupun sederhana Udah gitu juga Menunya tuh semuanya ala-ala rumahan Tapi dengan harga yang receh Perut kenyang Wah ini sih Dijamin nikmat banget Ada beberapa orang yang mengetahui Almarhum tuh pernah makan di sini Dan kita juga punya buktinya Yang menjadi bukti Nyata nih Oh iya Oh ini juga waktu Acara Di trans ya Jengkelin Jengkelin Yaudah pak Terima kasih banyak Ini menjadi kenangan buat saya Dan Devina Kirana Karena saya baru pertama kali Kalau kamu udah berapa kali Datang ke sini Aku dulu sering banget Karena Kamu sering? Kok gak pernah ngajak aku? Lekak aku Lekak aku Lekak aku Lekak aku